Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahannya, kita boleh kembali berjumpa dalam Renungan Harian di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Dalam sukacita menikmati kasihmu di hari ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa selalu ada ruang dan waktu di mana engkau pun menopang kami oleh firmanmu. Kami akan baca dan kami renungkan, kami mohon roh kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firmanmu kami pahami dengan benar, menuntun kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayat 21 Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya? Demikianlah dibagikan kepada aku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepada aku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah, bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku, aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan geluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia? Sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripada aku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ia penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Amin. Tema rendungan kita ialah, iman di tengah badai, atau dalam bahasa Toraja dikatakan, kapatonganan lanma apaliyunna angin barak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ujian dan cobaan merupakan dua hal yang berbeda. Ujian menginginkan harapan untuk lolos, sementara cobaan mengandalkan harapan jatuh. Demikianlah, kedua hal ini terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, dibutuhkan kacamata iman untuk menempatkannya pada porsi yang benar. Saudara-saudara, Ayub mewakili sikap hidup orang percaya pada umumnya. Ia berterus terang atas situasi yang dialaminya, betapa sia-sianya hidupnya, bahkan merasa seperti pekerja upahan tanpa upah. Bahkan pada titik tertentu, ia berharap Tuhan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan tentang mengapa ia mengalami penderitaan, apa yang hendak dicapai Allah dalam penderitaannya, dan mengapa ia menjadi sasaran murka Allah, menjadi keluh kesah Ayub dalam ketidakmengertiannya. Semua itu memerlihatkan ketidakpahamannya pada maksud Allah. Tendati demikian, Ayub tetap terarah kepada Allah, mengeluh kepada Allah, namun tidak mempersalahkan Allah. Keluh kesahnya bukan memersalahkan Allah, melainkan menyatakan keterbatasan pemahamannya. Peristiwa yang diizinkan oleh Allah dipahami oleh Ayub. Namun dalam pada itu, ada belas kasih Allah yang agung. Sejak semula, mata Allah tertuju kepada orang yang takut padanya. Pengawasannya bahkan begitu spesial. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihi dan dikasihinya binasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung. Karenanya, dibutuhkan upaya mengatasi setiap persoalan agar hidup yang bermakna terus berlanjut. Layaknya di sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Sebaliknya dengan harapan, seseorang dapat menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Demikian halnya dengan orang percaya. Berpengharapan membuatnya terus mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa hari ini, kami boleh kembali membaca dan merenungkan firmanmu. Bagaimana kami terus beriman di tengah-tengah badai kehidupan. Kami percaya matamu Allah tertuju kepada orang-orang yang takut kepadamu. Karena itu, tolonglah kami untuk terus berpengharapan di dalam engkau dan kami akan mengalami Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Diberkatilah kami semua, sahabat rendungan harian, dimanapun engkau mengutus kami dalam tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Dalam hidup yang penuh dengan perjuangan, kami percaya engkau Allah akan senantiasa mengasihi, menjaga dan melindungi kami. Diberkatilah anak-anak kami untuk juga terus bertumbuh dengan baik dalam pendidikan mereka sukses di dalam Tuhan, bahkan juga di masa muda mereka dalam segala perjuangan. Diberkatilah apa yang diusahakan, dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan untuk terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh kuasamu mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan akan terus dituntun, ditopang, dan juga boleh mencapai apa yang Tuhan perkenan bagi setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah mereka yang sedang sakit untuk dipulihkan, ditopanglah mereka yang berduka cita dihiburkanlah selalu. Bahkan yang berbeban berat karena berbagai pergumulan dan kesulitan hidup akan terus diberi kelegaan oleh Tuhan dan juga akan senantiasa mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk orang tua kami di masa tua mereka berbahagialah selalu, menikmati cinta kasih Tuhan di usia yang lanjut bersama-sama dengan keluarga akan senantiasa menjalani kehidupan ini dalam pengharapan dan mereka pun bersuka cita senantiasa. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam apa yang mereka boleh raih di kehidupan ini. Sempurnakanlah sukacita yang juga sedang menikmati pertambahan usia. Bapak di surga kami terus berdoa untuk kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia ini untuk juga senantiasa hadir diberkati dan menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus. Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan kiranya boleh juga dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk kehidupan bangsa kami untuk kota di mana kami berada. Tuntunlah para pemimpin kami ya Tuhan untuk juga dapat memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Kami percaya oleh kasih dan kemurahanmu setiap kami diberkati untuk menjadi berkat. Ampuni dosa kami Tuhan Sempurnakanlah doa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas hari ini Tetaplah semangat dalam iman Bersuka citalah senantiasa Tuhan Yesus berkati